Shalom, senang sekali berjumpa dengan Anda di minggu kelima, minggu terakhir di bulan Juni. Kini saatnya saya menyampaikan Tanjung Doran Update edisi minggu 30 Juni. Untuk Anda yang masih baru di tempat ini, mari bergabung di dalam KUL atau Community of Love, di mana Anda bisa digembalakan dengan lebih baik lagi. Di dalam KUL, kami bisa mengenal Anda lebih lagi dengan mengobrol bersama, sharing, saling mendoakan, dan tentunya tumbuh bersama. Dapta tempat dan waktu KUL dapat ditemukan di papan pengumuman. Berikut dari program Diakonia Gereja, Study Club. Gereja saat ini memiliki program pelayanan Study Club. Study Club adalah bimbingan kelompok belajar di luar jam sekolah. Yang dipandu oleh beberapa staf pengajar sukarelawan, Study Club terbuka untuk semua anak dari masyarakat lintas denominasi dan agama. Diadakan secara berkala dalam tiap minggunya dengan biaya yang sangat murah. Study Club mempunyai visi yang luar biasa loh. Yang pertama, menjadi garam dan terang dunia. Dan yang kedua, membantu anak-anak untuk berprestasi dalam bidang akademik serta moral. Lalu, apa yang Anda bisa lakukan? Anda dapat memberikan barang baik baru maupun bekas. Seperti buku pelajaran, buku pengetahuan, komputer, printer, dan lain-lain. Anda juga dapat ikut membina dengan mengajar keterampilan seperti musik, komputer, maupun keterampilan lainnya yang Anda miliki. Anda juga dapat menjadi donator tetap secara sukarela, rutin, perbulan. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat lihat di Warta Jemaat. Nah, Study Club menerima pendaftaran murid baru dari TK sampai dengan SMP. Ditujukan untuk keluarga kurang mampu. Untuk info lebih lanjut, dapat dilihat di Warta Jemaat Anda. Baru-baru ini, anak sekolah minggu mengadakan sil atau sekolah injil liburan. Berikut liputannya. Terima kasih telah menonton! Di liburan sekolah kali ini, tim sekolah minggu mengajak adik-adik mengikuti acara sekolah iji liburan atau sering disebut SIL. Dalam SIL yang berlangsung, selama tiga hari ini adik-adik mengikuti berbagai games, makan bersama, api unggun, barbecue, bahkan juga di hari terakhir outbound di Ancol. Dan tentunya yang lebih terpenting lagi adalah adik-adik belajar mencintai Tuhan dan papa mamanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!